Halo teman-teman, balik lagi dengan belajar bareng lalu ini belajar bareng masih akan membahas soal olimpiado malumat tingkat SD ya teman-teman khususnya yaitu tentang bangun baik bangun datar maupun bangun ruang langsung saja kita ke soal yang pertama berikut ini disajikan 4 buah lingkaran kongruen dengan ukuran jari-jarinya 14 cm dan sebuah persegi yang 4 titik sudutnya tetap berada di pusat-pusat lingkaran tersebut luas daerah persegi yang tidak diarsir adalah jadi lingkaran itu ini ya ini lingkaran, 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 lingkaran dan lingkaran ini namanya yang berwarna biru itu diarsir sedangkan perseginya ini jadi ada bagian persegi ini yang tidak diarsir inilah yang ditanyakan bagaimana caranya caranya yaitu kita menghitung dulu terlebih dahulu apa luas dari persegi kemudian dikurangi dengan seperempat lingkaran, seperempat lingkaran, seperempat lingkaran, seperempat lingkaran yang jika disatukan ke seperempat lingkaran ini adalah sebuah lingkaran utuh langsung saja kita tuliskan yang pertama diketahui R dari lingkaran itu adalah sudah ditentukan 14 cm kemudian kita cari S dari persegi S nah berapa S nya nah disini ini kan namanya jari-jari lingkaran ini adalah 14 cm sedangkan sisi dari persegi S dari persegi itu adalah 2 kali jari-jari maka 2 kali 14 sama dengan 28 cm nah sekarang luas daerah yang tidak diaksir diaksir sama dengan itu kan luas persegi dikurangi luas lingkaran luas persegi itu kan rumusnya sisi kuadrat kemudian dikurangi luas lingkaran B kali R kuadrat sisinya berapa 28 kuadrat sini kemudian dikurangi 22 per 7 kali 14 kali 14 sama dengan berapa 28 kuadrat itu adalah 784 kemudian dikurangi dengan disini kan ada 7 ada 14 kita coret saja untuk menyederhanakan angkanya ya 7 bagi 7 1 14 bagi 7 itu 2 sehingga dikurangi 22 kali 2 kali 14 hasilnya adalah 616 kemudian 784 dikurangi 616 168 jadi jawabannya yang mana teman-teman yang C lanjut kita ke soal nomor 2 gambar berikut ini adalah suatu belah ketupat jika luas belah ketupat adalah 48 cm persegi dan ukuran diagonal yang kecil adalah 6 cm maka jumlah ukuran kedua diagonal tersebut adalah untuk menyelesaikan soal seperti ini maka kita yang pertama yaitu mencari diagonal yang diagonal yang belum diketahui dari mana kita terapkan dulu romus dari luas setelah ketupat itu kan sama dengan diagonal 1 kali diagonal 2 kemudian dibagi 2 nah sedangkan disini sudah diketahui kan luasnya itu 48 dan diagonal 1 itu adalah 6 cm ya kemudian dikalikan diagonal 2 itu belum diketahui dibagi 2 nah kalau seperti ini kita silang jadi 2 kali 48 itu sama dengan 6 kali D2 nah untuk D2 nya itu berarti kita 2 kali 48 dibagi 6 ada 6 ada 48 maka kita coret saja dengan dibagi 6 6 bagi 6 1 48 bagi 6 adalah 8 jadi diagonal 2 itu adalah 2 kali 8 16 cm ya nah sekarang yang ditanya ditanya apa ya teman-teman kita ulangi lagi biar kita teliti yang ditanya adalah jumlah ukuran kedua diagonal jadi yang ditanya adalah D1 ditambah D2 D1 ini berapa tadi 6 ya 6 cm kemudian ditambah D2 ini adalah 16 cm jadi hasilnya adalah 22 cm jadi jawabannya yang mana teman-teman yang C lanjut kita ke soal nomor 3 bilangan di bawah gambar menyatakan luas daerah yang diarsir dibandingkan dengan luas daerah segitiga seluruhnya maka X menyatakan titik-titik nah yang gambar pertama kita perhatikan ini adalah yang diarsir sedangkan yang bawah ini putih ya itu tidak diarsir yang diarsir itu ternyata ada 75% berarti yang di bawah ini berapa teman-teman 100 dikurangi 75 berarti 25% nah kita ke gambar yang kedua ini yang diarsir adalah 60% sisanya ini yang atas bagian atas berarti yang bagian atas ini adalah bagian 40% nah kita perhatikan di gambar yang ketiga teman-teman X yang ditanyakan ini berapa persen daerah yang diarsir di gambar ketiga ini kalau semuanya itu namanya 100% nah sekarang dikurangi berapa dikurangi di sini adalah 40% kemudian di sini 25% jadi untuk tanda tanya itu sama dengan berapa 100% dikurangi 40% dikurangi 25% dikurangi 25% dikurangi 65% sama dengan 35% jadi jawabannya adalah yang C lanjut teman-teman kita ke soal nomor 4 sebuah tabung berisi sepertiga bagian jika ditambahkan 10 liter air maka tabung menjadi terisi setengah bagian kolom tabung adalah titik-titik misal itu kolom tabung kita singkat menjadi W gitu aja kita dapatkan persamaan 1 per 3 W ditambah 10 sama dengan 1 per 2 W kalau seperti ini kita apakan teman-teman kita pindah ruas ya kita pindah ruas W yang mempunyai variable W kita kelompokkan ke kiri ya yang mempunyai variable W berarti 1 per 3 W kemudian setengah W kan positif pindah ruas menjadi negatif ya dikurangi setengah W sama dengan yang tadinya positif 10 pindah ruas menjadi negatif min 10 nah sekarang kita mengurangkan 1 per 3 dengan 1 per 2 pertama-tama kita menyelamatkan penyebutnya yaitu 6 W nah sekarang disini 6 dibagi 3 itu kan 2 2 kemudian dikurangi 6 bagi 2 itu 3 sama dengan min 10 kita lanjut disini 2 2 kurangi 3 itu kan negatif 1 per 6 V sama dengan negatif 10 V sama dengan negatif 10 dibagi dengan seperti 6 nah kalau ada negatif 10 dikalikan negatif 6 per 1 sama dengan negatif ketemu negatif menjadi positif berarti 10 kali 6 per 1 itu sama dengan 60 jadi volume tabung seluruhnya penuh itu adalah 60 liter jadi jawabannya adalah yang A kita lanjut ke soal nomor 5 dalam suatu lingkaran yang berjari-jari 4 cm dibuat persegi ABCD sehingga titik-titik sudut persegi tersebut berada pada lingkaran luas persegi ABCD tersebut adalah titik-titik cm persegi pertama-tama kita gambar saja ada sebuah lingkaran dimana di dalamnya ada persegi kira-kira seperti ini ya teman-teman nah sekarang ditanyakan adalah luas dari persegi yang ini ya persegi di dalam lingkaran itu kan mempunyai yang namanya diagonal diagonalnya adalah sama panjang nah maka untuk menghitung luas persegi pada kali ini yang terdapat di dalam lingkaran kita menggunakan rumus dari belah ketupat belah ketupat dengan apa dengan diagonal yang sama panjang nah diagonalnya berapa diagonal dalam persegi kali ini adalah sama dengan dari diameter dari si lingkaran sedangkan seri-seri dari lingkaran adalah 4 cm maka diameternya adalah 8 ya luas sama dengan D1 kali D2 kemudian dibagi 2 sama dengan D1 dan D2 itu kan sama sama-sama berapa teman-teman 8 dari mana diperoleh dari diameter si lingkaran ya ini kan diameter dari setengah lingkaran berarti 8 cm kali 8 cm kemudian dibagi per 2 8 8 x 2 itu kan 4 ini 4 ini 1 jadi 8 x 4 hasilnya adalah 32 cm persegi jadi jadi luas persegi dalam lingkaran tersebut adalah 32 cm persegi jawabannya adalah yang C demikian dulu ya teman-teman pembahasan kali ini semoga bermanfaat jangan lupa klik like share and subscribe terima kasih terima kasih